Kementerian PUPR kembali mengingatkan kepada masyarakat agar berkendara sesuai dengan aturan. Setidaknya berdasarkan data yang dimiliki oleh PUPR, 87% kecelakaan lalu lintas terjadi akibat kelalaian pengamudi. Di jalan tol ataupun di jalan bebas hambatan, rata-rata kecelakaan disebabkan oleh overspeed atau berkendara melebihi kecepatan yang telah ditetapkan. Dari penelitian yang dikeluarkan oleh Badan Pengaturan Jalan Tol Kementerian PUPR terungkap, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia mencapai 28 ribu jiwa per tahun dan jalan tol menyumbang angka tertinggi kecelakaan lalu lintas. 80% penyebab kecelakaan berasal dari faktor pengemudi, overspeed atau kecepatan tinggi menjadi faktor yang paling sering ditemukan. Di jalan tol yang dikelola jasa marka terungkap sejak tahun 2018 hingga 2020, terdapat 1.499 kecelakaan fatal akibat overspeed. Berdasarkan Permen PU No. 16 Tahun 2014 tentang Standar Payanan Minimal Jalan Tol dan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 111 Tahun 2015, serta Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan, batas berkendara di jalan tol dalam kota minimal 60 km per jam, maksimal 80 km per jam. Untuk membahas bagaimana meningkatkan keselamatan saat berkendara, terutama pengguna jalan tol, kita telah terhubung dengan Bapak Felix Iriantomo selaku pengamat transportasi dan peneliti senior Institut Studi Transportasi. Selamat pagi Pak Felix. Selamat pagi Mas Imam dan selamat pagi seluruh pemirsa Dari TV yang kudiman. Pak Felix, bicara soal angka kecelakaan, tadi kita sudah sama-sama saksikan data-data yang sudah dirilis oleh teman-teman dari PUPR, tapi ada yang harus digarisbawahi di situ adalah overspeed. Benar nggak sih Pak kemudian overspeed ini memang menjadi faktor utama angka ataupun tingginya angka kecelakaan yang selama ini terjadi? Sebenarnya kecelakaan itu disebabkan oleh beberapa faktor ya, bukan sekedar overspeed atau melebihi kecepatan, atas kecepatan. Sebagaimana kita tahu bahwa kecelakaan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kendaraan, kondisi kendaraan, pengemudi, artinya kondisi pengemudi, lingkungan, lingkungan ini bisa prasarana dan alam sekitar. Jadi overspeed itu adalah salah satu penyebab terjadinya kecelakaan. Dan di dalam jaringan jalan tol memang sudah diberikan batasan. Batasan untuk jalan di dalam kota, kecepatan maksimum itu 80 km per jam, sedangkan untuk yang di luar kota 100 km per jam. Nah, di jaringan jalan tol misalnya Terasjawa ataupun Trans Sumatera yang kondisinya juga belum terlalu padat, memang sering kita lihat pengendara itu melebihi kecepatan yang sudah ditetapkan. Baik, ada dua versi kemudian. Satu, konstruksinya yang misalnya tidak sesuai dengan atau kurang nyaman bagi si pengguna. Terus yang kedua, ketika misalnya overspeed itu menjadi salah satu faktor tertinggi ya, salah satu faktor sekali lagi. Tapi penandanya sedikit, itu kan beberapa hal yang dikeluhkan oleh masyarakat. Kalau Pak Felix sendiri melihatnya seperti apa? Apakah benar selama ini ternyata dari rambu-rambu yang kita temukan di tol itu jumlahnya justru sedikit, tidak sesuai dengan aturan yang ada? Atau seperti apa Pak Felix? Kalau kita fokus pada jaringan jalan tol, jalan tol itu sebelum dioperasikan, itu sudah terlebih dahulu melalui uji layfungsi yang dilakukan oleh tim. Tim ini dibentuk oleh Direkturan Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR. Dan juga uji layfungsi operasi. Nah, sehingga dalam uji layfungsi tadi, bukan hanya konstruksi yang dilihat, tapi juga beri keperambuan serta markah yang ada di sana. Dan sebagaimana kita tahu ya, bahwa tim yang ada dalam, yang melakukan uji layfungsi itu terdiri dari, bukan hanya dari Bina Marga, tapi juga dari Kementerian Perhubungan, juga dari kepolisian, serta penyelenggara jalan tol itu sendiri. Sehingga terlebih, apa, keputusan Menteri PUPR bahwa jalan tersebut sesuai untuk dipastikan. Jadi ada tim analis khusus, sebelum itu dibuka untuk masyarakat, bahkan sebelum uji coba, sudah dipastikan sesuai dengan standar, standar konstruksi, standar peraturan, jadi sudah bisa digunakan secara aman oleh masyarakat. Nah, balik lagi sekarang ya, ke pokok mudinya nih Pak Felix, bicara soal perilaku kita nih, yang juga terkadang, saking jalan tolnya halus gitu ya, nggak berasa gitu ya, kalau jalan itu sudah di luar speednya tadi. Nah, kita tahu ada dulu, ada beberapa lembaga, ataupun badan yang didalami juga ada, untuk edukasi kepada masyarakat. Nah, sekarang kan hal-hal seperti ini juga berkurang. Apakah kemudian perlu nih, untuk kita ada lembaga khusus, untuk menaungi keselamatan berkendara, termasuk didalami nanti, mengedukasi masyarakat, ataupun bentuk kampanye-kampanye, yang mudah dan juga bisa dimengerti oleh masyarakat gitu, tidak sebatas pada rambu-rambu, yang hanya kita lihat sesaat saja di jalan raya. Ya, memang, apa namanya, yang namanya edukasi, ataupun sosialisasi keselamatan, itu memang harus terus-menerus dilaksanakan oleh, terutama oleh instansi yang berkompeten. Seperti tadi, saya juga nonton tayangan di DAI TV, bahwa Kementerian Perhubungan menyelenggarakan minggu lalu, menyelenggarakan Pekat Nasional, kesempatan jalan. Itu adalah salah satu bagian, upaya, untuk menekan jumlah keselamatan ruritas. dan memang perilaku pengemudi ini harus selalu apa, diperbaiki artinya, supaya bisa mentaati aturan yang ada. Karena apa, kepolisian sering mengkampanyekan bahwa kecelakaan, atau suatu kecelakaan, diawali oleh adanya suatu pelanggaran. Nah, akibat dari pelanggaran tersebut, berpotensi menimbulkan kecelakaan. Misalnya, pelanggaran terhadap dari batas kecepatan, yang seharusnya maksimum 100, menjadi lebih dari 100 km per jam. Nah, ini potensi terjadinya kecelakaan. Karena pengendaliannya kurang akurat. Itu dari, apa, pingkah laku pengemudi. Begitu. Bicara fenomena, Pak Felix, kalau data-data dari Laka Lantas kan, banyak kemudian pengemudi muda nih sekarang juga. Kalau dari generasinya, sudah banyak lahir generasi muda, yang juga mereka sudah mulai memiliki kendaraan pribadi. Nah, kalau dari sisi edukasi, sebetulnya siapa yang harus mengemban tanggung jawab itu semua? Karena kalau kita beli kendaraan, tidak ada panduan untuk bagaimana berkendaraan yang baik dan benar. Itu sebatas bagaimana penggunaan teknis kendaraan. Ketika kemudian kita melakukan pengajuan surat izin mengemudi, juga teori-teori dasar saja yang diajarkan. Siapa kemudian yang perlu bertanggung jawab? Apakah harus dimasukkan ke pendidikan lagi? Atau seperti apa? Sebenarnya dalam Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang minggu lalu, itu kebetulan juga ada focus group discussion. Di sana juga dibahas bahwa, dan itu disampaikan oleh dari Korlantas Polri, bahwa ada rencana umum nasional keselamatan jalan. Nah, itu di satu, di dalamnya dimuat adanya lima pilar keselamatan lalu lintas. Nah, dari lima pilar tersebut, ini yang bertanggung jawab sebenarnya terhadap keselamatan lalu lintas. Ada Bapenas, yaitu untuk manajemen keselamatan lalu lintas. Ada Kementerian BOPR, yang bertanggung jawab pada jalan berselamatan, dan Kementerian Perhubungan Kendaraan yang Berkeselamatan, selanjutnya ada Korlantas atau Kepolisian, yang bertanggung jawab pada pengguna atau pengemudi yang berkeselamatan, serta Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab pada pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas. Nah, dari lima pilar tersebut, sebenarnya ini dibentuk ya tim untuk bertanggung jawab pada untuk edukasi keselamatan lalu lintas. Kampanye-kampanye keselamatan lalu lintas. Nah, dengan demikian masyarakat lebih api berhadap bagaimana lalu lintas yang selamat. Bukan hanya selamat untuk dirinya, tapi juga selamat untuk pengguna yang lain. Gitu, Pak. Oke, baik. Jadi tambah lagi, Pak, satu pilar orang tua, Pak. Jadi jangan kasih kocis sembarangan ya. Sebelum dipastikan kemudian anak-anak kita juga bisa mengendarai kendaraan itu dengan baik. Karena sekali lagi, jiwa muda kita tahu kita tidak bisa mengontrol juga bagaimana melaju kendaraan di jalan dengan teori-teori yang terbatas. Akhirnya kan kita sering melihat kejadian kecelakaan lalu lintas yang juga tidak... Dan ada. Ya, silakan. Satu hal lagi yang mendasar, ini sangat mendasar, Mas. Bahwa kita tahu bersama, sekolah mengemudi yang ada di kita ini sebenarnya belum suatu sekolah mengemudi yang sebenar-benar. Artinya, seseorang untuk mendapatkan surat izin mengemudi, ini belum semuanya melalui sekolah mengemudi. Ya, seperti saya sendiri, pengalaman saya sendiri. Saya dulu waktu masih muda, artinya masih baru dulu sekolah, itu belajar mengemudi itu dari pihak keluarga. Bukan dari sekolah mengemudi. Nah, ini yang perlu dikampanyekan, yang perlu direalisasikan, supaya sekolah mengemudi ini betul-betul merupakan suatu persyarat bagi seseorang untuk mendapatkan surat izin mengemudi. Baik. Oke. Pak Felix, terima kasih edukasinya. Semoga informasi ini juga banyak didengar oleh orang tua dan juga masyarakat, sehingga kita bisa lebih mawas lagi ketika berkendara di jalan. Karena keselamatan kita bisa jadi juga keselamatan orang lain juga bergantung dengan bagaimana cara kita berkendara. Terima kasih, Pak Felix. Salam sehat, selamat beraktivitas. Selamat sehat. Ya, Pak Mirsa, jangan beranjak. Usah jadinya kita akan berbincang tentang budaya cancel culture. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih.